Hai assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh jumpa lagi di channel kesayangan anda kali ini saya tidak lagi sedang inspeksi mobil ya ataupun sedang cek mobil melainkan sedang memperbaiki komponen yang ada di mobil kali ini saya kedapatan 2 unit pompa ya kiriman dari orang tanggerang saya kan dibawa warn ya ini dapat kiriman dari tanggerang penyakitnya yang ini bocor yang ini bunyi jadi bunyi campur berat jarak ada-gada kompresnya kalau yang ini bocor di bagian sil bibir ataupun sambungan bagian nah kalau ini kan disebutkan bibir ya bagian depan itu bibir Nah kalau disini bagiannya sambungannya disini nih sekilirnya kalau yang ini dia kendalanya adalah bunyi sama tidak ada kompres jadi ke setirnya itu berat nah kalau untuk yang ini kita ulas lagi ya yang ini itu jenis pompa Civic sedang Civic ya Nah kalau yang ini pompa akut 2008 atau istilahnya Tao kalau kita nyebut di sini itu juga Tao kalau kalau yang ini wetman jadi kita coba kita retilin aja ya satu-satu ya kalau ini pulihnya enggak dibawa ke sini nih soalnya info pemilik ada di sana kalau yang ikan jenisnya beda ini bisa dipulihnya bisa dicopot karena menggunakan murah sistem derat kalau yang ini sistem-sistem pres ya jadi antara pulih sama masnya itu dipres jadi kita siapkan pertama-tama kuncinya itu adalah kujisok kosok 12 nih berikut sama gerangnya sama pegangannya sok 12 gunanya tujuannya adalah buat copot baut belakang ini ada 4g 1234 nah yang kedua adalah ataupun misalkan secara ini nih ringpas 12 manual bisa juga dibantu ini ini kan posisinya begini ya begini nanti kita bantu pakai air istilahnya alat nah pakai mister palu ini kan setelah itu kita siapkan sini kunci el-juel ini adalah berapa ini 10 mili ya 10 mili ini 10 mili tujuannya untuk membuka piston piston yang ada di sini nah disini nanti dibuka menggunakan ini setelah itu kita siapkan juga tangkep buat ngepot snap ringnya nah ini untuk arah tutup ya ini karena buka nih ini arah tutupnya yang kita pakai adalah arah tutup tuh terus tidak lupa juga kita siapin bos ataupun besi yang ada lubangnya kalau saya disini punya kan bos ini tadinya besi padat saya dibubut dibor di lubangin lubang ini kurang lebih 19 mili kalau yang ini lubangnya 17 mili diameter luarnya 30 mili tujuannya untuk nah ini ini nih masang lahar laharnya ini nanti nah ini tidak merusak dinding si rumah pompa ini ataupun buat silnya itu nanti silnya akan duduknya rata dia gininya rata ya nah gitu nah untuk ke siunya sendiri nah ini dia menggunakan ini nanti silnya dimasukin ke sini masuk ke sini jadi rata tidak harus pakai obeng congkau 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 sini congkau kiri-kiri akhirnya silnya sobek ganti 4 lagi lumayan mahal ya jadi kita mewaspadai hal tersebut jadi kita menggunakan alat ini alatnya tidak dijual belikan yang saya bikin sendiri jadi ini diameter tengahnya ini kurang lebih 7e berapa ini 19 19 luarnya 22 mili buat sini nah buat masang sil jadi gitu ya dikira coba ya kita buka satu dulu kita dibuka dulu nih kompanya satu dulu untuk kompanya kita singkirkan satu dulu ya jadi kita pasang aduh astagfirullahaladzim ya kita satu dulu nih kita coba pakai ini apakah bisa lumayan keras lumayan keras lumayan keras oke kena juga ini sih memang keras tapi kan kerasan hati kamu ya hahaha nah ini dapet-dapet nih dapet ya dapet tinggal dua baut lagi ini soalnya katanya sih Bapak yang ditanggerangnya kalau bisa hari ini selesai nanti setelah selesai langsung kirim jadi sore ini harus udah harus bisa bisa dikirim jadi nyampe mungkin kalau nyampe nya cepet ya tergantung ini perjalanan dari Bogotong genangnya kalau kalau misalkan sampai sore banget kan besok baru dikerjain kan baru bisa dikerjain besok ini real ya nggak saya kenturin dulu ya sekeras semuanya ini tuh coba buka mudah-mudahan masih bisa diservis seharusnya bisa ya dari lihat dari luarnya tuh maksudnya sih begini karena bisa servis harusnya bisa Bismillahirrahmanirrahim bisa 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 harus bisa lah Bismillahirrahmanirrahim nah kalau untuk ini saya yakin ini masih bisa diservis ya saya jamin ini beratnya hilang sama bunyinya juga hilang kenapa saya berat dijamin karena ini ya ini biasanya kalau yang udah nggak bisa diservis ini ding dinginnya ini haus nah dinding silikon ini haus jadi ya kalau ini kan masih ada licin-licinnya nih masih belum nih masih rata masih bisa nah ini ya 260 ini ukurannya nih sama ini juga nih tuh ke sil sil ininya ya tuh masih ada nih kita coba kemana kemana kita coba ya kita kalau yang untuk yang ini harus menggunakan apa disebutnya ya tangcap snapping yang arah kita buka untuk bagian ini buka cap dalam sini kita kita pisahkan dulu ini ya ketiknya biar nggak terpisah misalnya ini ya mengapa kuberikan nah ini nah ini juga ini ini jangan sampai terbalik ya untuk temen-temen kalau seumpama ada yang bongkar sejenis macam ini ini jangan kembali ini kan ada garis ini ya ya istilahnya agak sedikit bulat ya atau istilahnya bokong kebok ya gitu istilahnya nah ini bagian rata nah ini rata ini nah yang kuning udah di udah ditandain sebetulnya si kuning nah yang kuning itu usahakan di bagian luar masangnya disini ya di luar ini coba kita deketin ya di luar jangan sampai terbalik yang kuning dalam ini dua nanti yang ada nih si dinding ketriknya ini nanti rusak di bawah ya udah 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 postomatis itu nggak mungkin bisa di servis lagi kalau udah rusak jadi kalau untuk ini jamin saya bisa bisa di servis bisa normal kembali jadi jumlah ketiknya adalah ada 10 ya nih 336 6 6 tambah 3 9 1 10 10 ketrik ini yang arah yang pompanya di bagian kanan ya kalau kita kemudian mesin tuh adanya di kanan kalau yang ini juga sama di bagian kanan kalau yang di kiri biasanya kayak macam Honda CRV yang gen 1 ya itu adanya kiri puterannya kebalik kan posnya pompanya kesini ya dia kebalik jadi muternya kesini arahnya berlawanan jarum jam kalau yang ini kan normal searah jarum jam ini kesana nah kesana ya nah kalau yang dia punya kesini ini sama kiri sama kayak halnya kayak maestro sif 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 terus sama sif 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 sipik kita bongkar dulu ya Aduh ini cuma celemat begini nah ini ya kayaknya bekas dibongkar Ysono nyini ini baga ada ada kendor sedikit terperiksa ya mudah-mudahan yang kalau yang tadi yang sana kan kalau yang yang ini kan masih bisa di service nih yang ini coba bisa di service kita bongkar bagian dalamnya juga saya juga harus sedikit dipotong ya videonya soalnya durasi terlalu panjang durasi-durasi video tuh terlalu panjang nanti yang nonton gak betah lama-lama banget banget jadi sedikit ada dipotong sedikit dah waduh coklat-coklat begini ya berdarah men ada berdarah begini tuh kita coba ya kita lap dulu di bagian sininya kita lap dulu perhatikan apakah layak di service atau tidak nanti kalau memang nggak bisa di service saya hubungin yang punya Alhamdulillah ya kelihatan ya ini masih bisa nih masih bisa bisa di service cuman kendalanya dibocor aja nih nih kalau ini ketiknya beda ya nih 3 6 9 10 11 12 6 9 10 11 hitungnya ada-ada aja 11 baru 11 11 nah kita buka bagian bagian belakang-belakangnya belakangan udah bagian depannya sekarang kita tinggal buka bagian snap ringnya untuk membuka lahar dan apa namanya silnya baik-baik ya kalau buka ini soalnya ini mental ya udah udah ini ya udah kebuka ini ya udah tinggal buka gini ya kita getup dari sini dari belakang jangan lupa ini dikasih tetakannya tetakan ini ini untuk uang buka bagian bagian sini ya kita getup pakai menggunakan drip ya kalau nggak ada drip pakai obeng yang udah nggak dipakai juga nggak masalah sih nggak udah tumpul kalau saya ini kan bikin sendiri ya klipnya untuk enak nakol atau takol ini sebentar lagi tinggal sedikit sedikit lagi sedikit lagi sedikit lagi kita sudah ya sudah nah sudah kebuka ya ini usahakan ya kalau untuk membuka ini ya membuka lahar jangan yang kita takol ataupun kita getok jangan pinggirnya ini untuk mani kita mau getoknya gini yang ditahan jangan pinggiran ini yang ditahan tapi yang ditahan itu bagian tengahnya ya Kenapa agar silarnya bisa digunakan kembali jadi si pelornya ini itu tetap utuh jadi yang kita tahan tuh bagian dalamnya kebetulan disini saya ada lalu biasa lalu ya ini kan boleh saya bikin sendiri rancang sendiri jadi kita masukin sini nah pas ya tuh jadi kita itu untuk betonnya enak nah tahan kita gini ya sudah ya boleh terpisah kayak gitu ya jadi udah keret banget keret banget ya udah kayak nanti kita di ini aja ya kita masuk ke lahar nah yang megang ke esilnya tuh yang ini nah ini kita nanti kita amplas bersihin lagi jadi sehingga nggak bakalan bocor ke esil yang ini yang ini jadi intinya gitu aja ya eh nanti untuk pengetesan semua nanti ada Insyaallah ada di video berikutnya jadi intinya gitu ya Jadi kalau untuk sia nanti pakai yang ini ini ya yang kecil ya nih nih masuk ke sana jinakwan YouTube pas permukaannya itu plek rata ini ya hasilnya nanti yang mau diganti itu sil ini satu sama yang orang-orang di sini terus sama ini juga ya berapa banyak ah nanti diganti jadi gitu ya Jadi kalau untuk nakol ataupun ngegetok jangan salah ya takutnya kan yang ada kita niat mau perbaiki yang ada malah rusak bareng orang itu yang disesalkan itu gitu ya jadi untuk ketiknya sendiri ini masih oke ya nih Oke sama ini juga ada ada tandanya cuman kalau ini kan lebih lancip ya kecil kalau yang sana itu kan yang jenis aku kan lebih lebar karena dia sedikit kalau ini ini masih bisa nih kalau yang udah nggak bisa di service biasanya ininya udah sedikit di teruncing dikarenakan masang terbalik ini sebetulnya sih kanan-kiri kalau ini sama-sama lonjong ataupun bulatnya mengenai memang yang ini yang kuningnya adakan kucu silikonnya untuk ke ding-ding sini ya tujuannya ke sini nih ke bulatan telurnya nih Nah untuk menyapu si minyaknya ke sini jadi jangan jangan sampai kebalik ya kalau untuk masang ini ini sini memang saya sepele ya ya sepele ya tapi kalau kebalik patel urusannya kan nah masang disini ya kita pasang gratis-gratis ya paling itu untuk video kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat ataupun menambah info Insyaallah berikut apa namanya Insyaallah untuk video berikutnya bakalan saya kembali Insyaallah ya depan gitunya ya untuk video kali ini ya mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh